Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Firda Melanyi Setiawan kelas 12 akutan C2 SMK NG19 Jakarta pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan studi kasus perusahaan manufaktur yaitu PT. Pabrik Tempe Sejahtera yang kemarin kita sudah bahas itu sampai ke setting data awal dan sekarang kita mau masuk ke transaksinya ya disini saya lihat sih ada 32 transaksi yang nantinya kita akan masukkan ke modul-modul yang ada di MyOp baik sebelum memulai memasukkan transaksinya maka baiknya kita berbuat terlebih dahulu amin selesai langsung saja ini saya tinggal melanjutkan jadi kalian masuk dulu ke file-nya yaitu mencet yaitu tekan MyOp kemudian pilih open kemudian pilih file-nya pertama itu ada transaksi bukti pengeluaran kas yaitu karyawan maka kita masuk ke modul banking spell-nya ini kemudian text inklusifnya ini tuh dihilangkan dan ini pilih file-nya kasih di tangan ya kalian lihat sedikit dikasih di tangan terus ini ada BKK09-1 pilih file-nya kemudian pilih file-nya 109-2012 Amountnya itu adalah 3 juta Kemudian paynya itu kepada karyawan Di sini akunnya adalah utang, gaji, dan upah Akun 2 Kenapa akun utang, gaji, dan upah? Karena kan bayar Nah, pastikan out of balance-nya 0 Kemudian kalian jika ingin mengecek kembali Apa jurnalis periapa, tekan CTRL, terus kemudian R Nah, klik OK Pickport Masuk ke transaksi yang kedua Transaksi yang kedua itu adalah transaksi penjualan tunai Maka kita masuk ke modul Sales Kemudian Enter Sales Ini di-sales saja Sales, kemudian Enter Sales Nah, di bagian ini kalian harus pilih lay-outnya itu diganti menjadi item Kemudian text inclusive-nya dihilangkan Seperti biasa, customer-nya kita pilih penjualan tunai ya Jadi ini customer-nya penjualan tunai Invoice-nya itu adalah NK09 NK09, step 1 Kemudian tanggalnya Eh, maaf 2 099, 2012 Eh, gimana sih? 2 09, 2012 Cip-nya itu ada berapa ini? Rp1.600 dengan harga Rp4.600 Ini harga Rp4.600 Kemudian ini kan karena dia pembayaran COD Maka P2D-nya harus diisi sebesar total nolnya ya Jadi Rp6.600.000 Kemudian, guys Dan ini balance-nya pastikan 0 Kemudian catatan RR Kenapa pakai itu catatan? Karena ingin melihat apakah benar atau tidak Kemudian, oke Report Oh ya, PPN-nya, text-nya MP ya Tadi karena emang di dalam Apa eh? Di dalam Kebijakan seperti itu Kemudian lanjut ke transaksi yang ketiga Transaksi yang ketiga ada namanya Jurn Bukti penerimaan kas Bukti penerimaan kas atas pengunasan penghutang Dan ada penghutang Dan ada penghutang Berarti kita masuk ke modern sales Kemudian recheck payment Kenapa recheck payment? Karena kan pengunasan Kasemannya tadi Tuan Tukirpli ya Dikas di tangan pasti Tadi itu Ini ID itu di PC dengan berkursus 3.09.120.89.1 Kemudian tanggalnya 3.09.2012 Kemudian employers recepnya berapa? 500.000.000 hai 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 500.500 juta nah kemudian disini kan ada diskon sementara kita nih mau kecetnya sementara kita itu tidak kebetulnya akun diskon nih nanti saya tersel nge-record karena diskon itu in given jadi kita harus nulis diskonnya dulu jadi akun diskon Hai pun hai 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 diskon kemudian oke terus pilih diskon panjur kemudian oke terus kalau bisa pilih pengetar cancel masuk ke data transaksi yang keempat yaitu ada data bukti transaksi yang keempat yaitu ada bukti transaksi utang beban pengeluaran kas berarti kita masuk ke banking spam money kemudian teks infusifnya pastikan dihilangkan juga terus bank 099 strip 1 eh strip 2 jangan lupa jangan lupa 6 099 2012 money itu ada 500 ribu kemudian paynya ini apa pembayaran rekening listrik saja pembayaran rekening listrik eh salah-salah ini kepada PLN ya PLN terus disini maunya pembayaran perbanying listrik akun yang muncul adalah akun korban sebesar 500 ribu ya benar ya iya terus percet R kemudian oke kemudian di record masuk ke data transaksi yang kelima wah cepat ya nah disini ada bukti transaksi eee tunai ada potongan maka kita masuk ke sales kemudian enter sales kepada siapa ini penjualan pener ya penjualan pener kemudian tulis disini invoice-nya berapa invoice-nya NK09 strip 2 kemudian tanggalnya berapa tanggalnya 7 709 strip 2012 nah disini teks influsnya memastikan dihilangkan ya kemudian shift-nya itu apa yang mau ya maaf ya guys itu ada kecil aku seribu ya pastikan seribu lanjut disini kan shift-nya itu tinggal kita tulis seribu shift itu sama aja sama kuantiti ya jadi harus tau yuk bunyokkan tap-tap kemudian item number-nya itu adalah tempe 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 kemudian disini price-nya berapa 4 juta 4 juta jadi total tasnya 4 juta ya nah disini tuh ada potongan tunai 500 ribu 500 ribu 500 ribu berarti 12,5 ada potongan 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 dari 4 juta terus dipotong sama 500 ribu lanjut disini kan ada diskonnya ya nah disini kan ada diskonnya ya diskonnya itu sebesar 500 500 ribu maka kita harus menghitung terlebih dahulu jadi 4 juta kurang 500 ribu yaitu diskon yang tercapit adalah 12,5% hey 12,5 12,4 maaf ini salah iya benar dan hasilnya adalah 3 juta 500 sama sama jangan lupa back to day-nya diisi sebesar 3 juta 500 uaga case base-nya 0 ckr kalau kalian memastikan kemudian putong record masuk ke email aja atau tanda silang sama aja masuk ke transaksi ke yang 6 juta di transaksi 6 itu ada bukti penjualan kredit penjualan kredit dengan nama Tuan Dukit Pli ayo langsung masuk aja ke sales enter sales kemudian Tuan Dukit Pli pastikan juga teks inklusifnya tidak di centrak kemudian invoice-nya kalian masukin invoice itu adalah bukti transaksi aku ngerti lagi invoice itu adalah bukti transaksi F 09 61 date-nya itu 28 09 222 juta ship ship itu apa sih kak quantity 1000 kemudian TNP sini 4000 tanya karamal oke iya 4 juta benar lihat jika jumlahnya 4 juta kemudian klik aja record kok kok P2D ini ngelisi iya P2D ini ngelisi karena dia tidak melakukan penjualan tunai di record cancel udah langsung masuk ke transaksi berikutnya transaksi berikutnya di transaksi ketujuh ada namanya perunasan yutang atau penerimaan transaksi itu tinggal masuk aja ke modul modul apa kak modul pahaya sales kemudian rechef lihat ya perunasan pijitan rechef masuk berarti uang masuk BKN 2019 atas nama Tuan Ibnu Tuan Ibnu jadi dikini hasilnya kemudian BKM jadi apa BKM 09 strip tanggalnya yaitu tanggal 9 09 2012 kemudian amount rechef ini adalah sebesar 450 Rp50.000 kemudian ini tinggal saja monoply enter kemudian out of bilannya pasti nol kalau kalian ingin memastikan kembali masuk chat A oke kemudian record masuk ke transaksi berikutnya transaksi yang ke delapan ada transaksi disini penerimaan dan cash penasahan hutang lagi baik berarti tadi kita mesti di modul sales semua ya sales kemudian recheck payment kemudian disini tadi Tuan siapa Yosi ya Yosi Yosi kemudian bukti transaksinya BKM 09 strip 3 kemudian tanggal 9 masih tanggal 9 jadi masih di hari itu juga kemudian mau recheck nya 300 ribu ya tinggal di pencet aja untuk ngapain nter kotak belas 0 pasti kembali kemudian oke klik record 9 lanjut masuk ke transaksi yang ke 9 yaitu ada disini penjualan credit berarti kita masuk ke modus sales lagi lagi-lagi modus sales lagi jadi disini ada faktur gabungan aduh faktur gabungan gimana kak jadi faktur gabungan itu masih contohnya itu kayak dia masih ditampal sama jadi masukin satu-satu nah disini kan ada nomor fakturnya berbeda jadi kita masukin satu-satu kayak tuan iklan berapa tuan si berapa gitu ya langsung saja modus sales enter sales ya karena penjualan penjualan apa nih oh credit ya disini ada tuan seolah tadi pertama kita penjualan penjualan tersebut harus 10-09-2012 Kemudian Shippenya itu 1000 Tempe 4000 Pressnya itu 1000-14000 Kenapa? Salah gitu ya Jadi Pastikan Barasnya Tidak usah 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 Karena ini faktur Kita harus menulis lagi Gitu Jadi ini fakturnya Dalam satu Apa ya Satu bukti transafi Tapi Jadi ini penjualannya Dua Itu dua kali penjualan Dengan orang yang berbeda Seperti itu Jadi sana kita Terpulsi Dan terpulsi Pastikan dihilangkan Invoice-nya F-09-3 F-09-3 Ya Kenapa? Tunggu pencet Kemudian Dia itu masih tanggal 10 Karena masih di hari itu juga Ship-nya seribu juga Oke 4 juta ya Terus Ini Ya benar 8 juta total Jadi 4 juta Tidak 8 juta Kemudian Klik Record Petudia-nya Gak usah di sini Bukti transaksi yang ke-10 Ada namanya transaksi retur penjualan Oke Masuk ke Sales lagi Modul sales Ini namanya modul sales Di sini Dan Ter-sales Kemudian Ini Apa ya Maaf Ini bukan masuk ke Retur penjualan Tapi Ini masuk ke Retur Iya bener Retur penjualan Retur penjualan Ini Kemarin nih Atas Terjadi transaksi Yang kemarin Benar-benar Bentar ya Ini kita masukin dulu One UC One UC Kemudian Invoice-nya Diisi dengan NR Ini ya Invoice-nya nih NR Nota Retur NR 09 Strip 1 NR 09 Strip 1 Kemudian Tanggalnya Tanggal berapa Tanggal 11 Jadi Mungkin Masuk Dipiksa Ada yang Ada yang rusak Ada yang tidak Sesuai Kemudian Kuantitas 30 Kemarin Dia mesen Berapa ya Seribu ya Seribu Bukan kemarin Pada saat Tanggal 10 Ceritanya Menceritanya Tapi beneran 120 Ya 120 Nah Kemudian Ini Maaf Aku lupa Sahu Ship itu Dikasih Minas Depannya Kenapa Dikasih Minas Iya Karena Dia itu Retur Nah Kayak gini Set Dia Di situ Record Kemudian Cancel Terus kita ke Sales Register Like to Credit Store Kepian Buy to Sell Terus kita Masukin Nomor Tanggalnya Dulu 10 09 2012 Kemudian Nomor Lupa Jadi Klik Enter Otak Blog Channel Kemudian Record Kemudian Tidak ada Lagi Slows Close Kemudian Kita lanjut Ke Traverse Yang Slows Nah Ini Perbedaan Antara Pro Timer Factor Dan Pusat Dalam Penghapusan Persediaan Kita Masuk Ke Modul Baik Lanjut Ke Transaksi Yang Kesebelas Yaitu Disini Ada Bukti Transaksi Penghapusan Persediaan Perusak Nah Ini Masuknya Ini Sudah Masuk Ke Dalam Transaksi Yang Biasanya Ada Di Dalam Perusak Caranya Adalah Kita Masuk Ke Modul Inventory Kemudian Aces Inventory Kemudian Disini Kita Ini Kita Transopsinya MPP 019 Rp1 Kemudian Tanggal 12 09 2012 Memor Boleh Disini Kayak Itu Adalah Tempe Yang Harus Dimusnah Kenapa Dimusnah Karena Produksinya Kurang bagus Jadi Kan Gak Mungkin Dipake Lagi Item Ambre Ditulis Min 30 Karena Penghapusan Tempe Ini tulis Tempe Use item Kemudian Oh Item Itu Pilih Tempe Maaf Quantity Baru Minus 30 Nah Disini Langsung Ada 19 Juta 20 Juta Kalian Pastikan Dulu Nah Ya Block Kurang Dulu Presiden Teruk Kirinya Dan Oke Record Cancel Masuk Ke Transaksi Yang 12 Lanjut Ke Transaksi Yang Ke 12 Disini Ada 3 Dulu Disini Ada 3 Kali Dulu Kita 3 Kali Bukan Ya Dulu Kali Dulu Jangan lupa Ini Lampakan Pasasnya Di bawah Karena Pakennya Hidup Ada Bukan Terdapat Centor Nya Kayak Pantai Baungan Kemudian Kita Pilihin Mobile Petory Just Petory Pilih 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 Bukan BOM 9991 Lampak Lampak Diabeas Lampak Lampak Hai kemudian item nomboran disini tulis yang berdaya kemudian unitnya berapa untuk kemudian ada 35 kemudian ada 35 kemudian kemudian plastik warna ada 14 akunnya yang semua dipilih adalah yang tadi sama BOP BOP sesungguhnya kemudian yang sama di BOP ini BOP itu juga nanti sama di BOP ini yang sama di BOP ini yang sama di BOP ini juga di BOP ini juga di BOP kemudian di card kemudian kita baca lagi disini ada pembadanan biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp3.600.000 langsung masuk ke modul recording akun modul akun kemudian yaitu WO019 WO011 kemudian terbuka terbuka yang Holdernya adalah penemanan biaya terbuka ini kemudian akunnya dikili apakah karena itu beban berarti beban biaya sebesar 3 juta 3 juta sama disini adalah biaya bukan biaya, anak utang lagi dikredit dan kita langsung terus enter atau pilih pasca note dipastikan apa yang tadi dipastikan kamu pastikan apa record cancel kemudian kita yang ketiga yang ketiga ini ditulis buksi transaksinya yang tergantung metode dan disini ada baran BOP berarti masuk ke record kemudian kita melihat B jadi menjadi MR 0 strip terus penggembanan biaya BOP jadi aku ini pilihan wow wow dibebankan pada BOP sesuatu 5 6 dibebankan pada BOP sesuatu sebesar berapa sebesar selamat kemudian kita berapa dibakar kemudian kita 2 2 1 2 1 2 4 6 6 5 7 7 8 Udah ada kontek sehat aja ya Pastikan udah di buat Udah ini udah terlalu saksi 12 Masuk ke transaksi 13 Masuknya udah penerimaan belitang Penerimaan belitang berarti masuk ke Kita mau nge-reject payment Kemudian Atas namanya sih nih Wan Satria 200 ribu Satria Kemudian ini BKM 2019 Kemudian panggalannya yaitu Anggilan 14 Mas Satria 200 ribu Kemudian disini 100 ribu Dua ala Kemudian disini Lombongannya penerimaan belitang Pastikan Oke Masuk ke transaksi seramatan Yaitu 14 Oke Punggungan khas Untuk Baik-baik-baik Langsung aja ke menu banking Kalau penggungan khas Spare money Kemudian disini tulis Cek nomoran berapa BKM 2019 BKM 2019 BKM 2019 12 3.600.000 Ya Tadi bisa dibuat Kemudian BKM disini Kepada Karyawan Harian Karyawan Harian Bayar gaji BKM 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 Benar Disini Berarti Utang gaji yang lupa Utang gaji yang lupa Sebesar 600 Atau 268 Oke Econ Cancel Kemudian Kita lanjut ke transaksi serang kita Untuk pengguna 15 15 Maksudnya Di Anasis 10 Sebentar Langsung aja ya Ini karena penggunaan khas Sudah tahu Jadi yang tadi Banking Spare money Kemudian Ditulis banget nih Cek nomoran Oh ya tadi pastikan Teksting Inklusifnya Dienalkan ya Karena biasanya kalau udah Apaan ya Udah Terjadi Sekali Oh ya tanggalnya Masih sama Nomornya adalah 500 ribu 기 쿠 Untuk Tengah Kepada Tengah Yang siapa nih Tengah 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 fluid advisor Tengah Terus akunnya akun ide turns Reason Tengah selamat menikmati